Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hari ini Minggu tanggal 19 November tahun 2023, melakukan kerja bakti masal secara serentak di lima kota administrasi DKI Jakarta. Di wilayah Ulujami, Jakarta Selatan, kegiatan kerja bakti masal diawali dengan pengarahan yang dipimpin langsung oleh Lura Ulujami Bapak Twis Setian Yuda Irawan. Bapak RW dari RW01-RT19, rekan-rekan LMK dari Ketua Mampuan Agota, rekan-rekan RKDM, kemudian juga Ibu-Ibu PKK, para Ketua RT yang hadir, yang terlihat kita sama-sama sudah mendapatkan pengarahan dari Bapak Pejabat Kugut Nur. Oke, selanjutnya kita nanti langsung membersihkan sesuai dengan titik tugas nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Putra, selaku kasih ekbap kegurahan. Ya, mungkin nanti target kita di belakang TMB ada KBPHB, nanti akan kita coba susur, kemudian juga semua serentak nanti sudah berjalan di sembilan RW. Berlokasi di Taman Yudistira Jalan Raja RT 03 RW 04, Lura Ulujami memberikan pengarahan kepada lapisan masyarakat dan pegawai pemerintah tingkat kelurahan, agar melakukan kerja bakti masal untuk mengurangi potensi banjir akibat sampah dan endapan lumpur yang membuat sungai dangkal. Selesai memberikan pengarahan, Lura Ulujami langsung melakukan kegiatan kerja bakti dengan turun ke kali uangan bersama warga dan petugas PPSU membersihkan sampah dan endapan lumpur di kali uangan. Kegiatan kerja bakti masal ini menargetkan pengangkutan lumpur dari seluruh sungai yang ada di Jakarta dengan empat skala, yaitu skala kota, skala kecamatan, skala warga, dan skala berkelanjutan. Seluruh upaya kerja bakti masal ini, diharapkan dapat melancarkan aliran sungai pada saat musim penghujan dan mencegah munculnya genangan di wilayah kota administrasi Jakarta. Sekian liputan kerja bakti masal di wilayah Ulujami, Jakarta Selatan. Bang Don, tim Ulujami TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.